Di rumah sederhana milik keluarga Anas di desa Mentulik, Kabupaten Kampar Riau, dua hewan berbisa menjadi tontonan warga setempat. Kegiatan tidak lazim ini berawal dari anak sulung Anas bernama Iji Habibi yang sejak kecil memiliki keahlian alami menjinakkan hewan liar yang berbisa. Di tangan pemuda berusia 22 tahun, dua binatang berdarah dingin tersebut sangat jinak dan tidak melakukan perlawanan. Keduanya bahkan terlihat tenang menjalar di tangan dan badannya. Padahal salah satu ular tersebut telah merenggut nyawa seorang petani karet setempat pada awal marit lalu sebelum ditangkap oleh Iji. Dua raja kobra liar ini ditangkap Iji dengan menggunakan tangan kosong di dua tempat yang berbeda, yakni di desa Kapau Jaya Kejamatan Siakulu Kabupaten Kampar dan di desa Mentulik sendiri. Ular tersebut memiliki masing-masing panjang 3 dan 4 meter. Dua ular liar jenis raja kobra yang kini dipelihara Iji Habibi di depan rumahnya kerap menjadi tuntunan warga dan sempat viral di media sosial. Dan ia sendiri sering menunjukkan kemampuannya bermain bersama ular raja kobra itu kepada warga setempat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. yang pertama di di sekopo itu di aduang malapur atau di bapur? aduang malapur bapur panjang 4 meter 20 3 meter 20 cerita orang Tepau Jaya satu ekor yang digului nipis ini pernah orang cari rumput makanan sapi itu dipatuh sama ular ini sehingga orang akhirnya dijumpai oleh masyarakat lagi disitu juga ular ini maka dipanggil si IC ini oleh orang Tepau Jaya atau orang Unitas sehingga si IC ditangkap langsung keahlian IC Habibi dalam menaklukan hewan mematikan tersebut diperolehnya secara alami dan keluarga IC percaya anak seluruhnya tersebut memiliki kemampuan lebih untuk menjinakan binatang liar dan kehebatan IC Habibi kini menjadi buah bibir di tengah masyarakat setempat sebab pria yang hanya sampai kelas 3 sekolah dasar ini mampu menaklukkan ular berbisa jenis Raja Kobra hanya dengan tangan kosong aksi ekstrim ini hanya dilakukan oleh ahlinya jangan pernah coba-coba melakukan aksi ini di rumah tanpa didampingi oleh ahlinya dari pekan baru Arvan Setiawan kantor berita antara Biro Riau mewartakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati